Hina Kelana Bab 20 Hina Kelana Bab 20 Mengambil tanpa permisi namanya akan mencuri Ia turun ke sawah dan mendekati buah semangka Ia menjadi ragu-ragu Tangannya sudah menjulur, tapi segera ditarik kembali Terbayang olehnya wajah sang guru yang kering Yang telah memberi pesan tentang pantangan-pantangan Bagi orang beribadat, terutama dalam hal mencuri Akan tetapi segera timbul pula wajah Lengho Utiong Yang pucat dan cekung dengan bibirnya yang kering Mendadak ia menjadi nekat Dengan menggigit bibir ia terus betot sebuah semangka Sehingga putus dari akarnya Pikirnya, untuk menolong jiwa Lengho Utiong Aku terpaksa aku melanggar pantangan Dan biarlah aku rela masuk neraka Asalkan Lengho Utiong Lengho Utiong adalah seorang pemuda yang berpikiran bebas dan berpandangan luas Ia hanya merasa nikoh cilik gilin itu masih hijau Tidak tahu seluk-beluk kehidupan manusia Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa untuk memetik sebuah semangka saja telah terjadi pertentangan batin sedemikian hebatnya dalam benak nikoh jelita itu Maka ia menjadi girang ketika melihat gilin sudah kembali dengan membawa buah semangka Pujinya, oh, semua yang baik Nona yang manis keruan gilin tergetar Menyingsing di ufuk timur dengan sinarnya yang cerlang-cemerlang Suatu pagi yang cerah dengan hawa yang sejuk Gilin mencabut pedangnya yang ujungnya sudah patah itu Terpikir olehnya, ilmu silat di Ain Pekong itu benar-benar sangat hebat Kalau Lengho Utiong aku tidak menolong aku dengan mati-matian Tentu saat ini aku tidak dapat duduk di sini dengan selamat Sekilas dilihatnya kedua mata Lengho Utiong melekuk cekung Wajahnya pucat Diam-diam ia membatin Demi dia, biarpun aku lebih banyak berdosa juga takkan menyesal Karena pikiran demikian Segera rasa berdosanya lantaran mencuri semangka Tadi lantas lenyap semua Segera ia memotong semangka dengan pedang kutung itu Semangka itu rupanya dari jenis yang bagus Begitu terbelah lantas terendus bau yang harum segar Semangka bagus puji Lengho Utiong Segera gilin memotong semangka itu menjadi selapis Sesudah dibuang bijinya Lalu sepotong demi sepotong diberikannya kepada Lengho Utiong Yang segera dimakannya dengan nikmat Gilin merasa senang melihat pemuda itu makan semangka dengan nikmat sekali Dilihatnya air semangka menetes dan membasai lehernya Karena Lengho Utiong makan semangka sambil berbaring Maka untuk selanjutnya gilin mengiris semangka itu menjadi potongan kecil-kecil Sehingga air semangka tidak sampai mengalir keluar mulut lagi Tapi setiap kali Lengho Utiong mengulurkan tangan buat menerima semangka selalu meringis menahan sakit Tanpa merasa gilin lantas menyuapi Setelah makan hampir searuh buah semangka itu Barulah Lengho Utiong ingat bahwa gilin sama sekali belum makan Segera ia berkata Kau sendiri pun silakan makan Nanti biar kau makan secukupnya dulu Sahut gilin Sudah, aku sudah cukup Silakan kau makan saja Kata Lengho Utiong Sesungguhnya gilin memang juga sangat haus Maka setelah menyuapi satu-dua potong lagi ke mulut Lengho Utiong Kemudian ia pun masukkan sepotong semangka ke dalam mulut sendiri Dilihatnya Lengho Utiong lagi memandang padanya Dengan malu ia lantas duduk membelakangi pemuda itu Ah, sungguh sangat indah Demikian tiba-tiba Lengho Utiong memuji Gilin tambah malu Ia tidak tahu mengapa mendadak pemuda itu memuji keindahannya Coba lihatlah, alangkah bagusnya terdengar Lengho Utiong berkata pula Waktu gilin sedikit menoleh Tertampak jari pemuda itu menuding ke arah barat Ia coba memandang ke arah yang ditunjuk Kiranya di ujung langit di kejauhan sana Tertampak lengkung pelangi dengan tata warna yang sangat indah Baru sekarang gilin mengetahui bahwa Yang dimaksudkan indah oleh Lengho Utiong kiranya adalah pelangi Jadi dirinya sendiri yang telah salah wasel Kembali ia merasa malu lagi Cuma rasa malu sekarang berbeda dengan rasa malu tadi yang mengandung girang-girang kikuk Eh, coba kau dengarkan kata Lengho Utiong pula Waktu gilin mendengarkan dengan cermat Terdengar di arah pelangi sana sayut-sayut ada suara gemercatnya air Ya, seperti suara air terjun, katanya Betul, sehabis hujan, di tanah pegunungan tentu banyak air terjun, kata Lengho Utiong Marilah kita coba pergi ke sana untuk melihatnya Gilin tidak tega mengecewakan keinginannya Segera ia memayangnya bangun Mendadak wajahnya bersemu merah pula Ia menjadi ragu-ragu apakah dirinya sekarang masih harus memondongnya pula? Mengapa pemuda ini tiba-tiba ingin pergi melihat air terjun Jangan-jangan hanya sebagai alasan saja agar dirinya memondong pula? Demikian pikirnya Tengah ragu-ragu, tiba-tiba Lengho Utiong menjemput sebatang kayu di sebelahnya Dan digunakan sebagai tongkat, lalu berjalan perlahan-lahan ke depan Nyata kembali gilin salah wasel lagi Cepat ia memburu maju untuk memegangi badan pemuda itu Sambil mengomeli dirinya sendiri yang suka berpikir tak keruan Padahal Lengho Utu Aku adalah seorang kesatria sejati Mana boleh disamaratakan dengan kelakuan di Anpekong yang jahat itu Lengho Utiong benar-benar seorang pemuda yang kuat Lukanya itu baru selang dua hari, tapi sekarang dia sudah dapat berjalan Walaupun langkahnya belum mantap, tapi cukup kuat untuk bertahan Tidak seberapa lama, gilin mengajaknya mengasuh dan duduk di atas sepotong batu besar Di sini juga boleh, apakah kau harus pergi melihat air terjun? Tanyanya Dasar aku memang kepala batu, apa yang ku pikir tentu harus ku kerjakan Sahut Lengho Utiong Baiklah, pemandangan yang indah di sana itu mungkin akan membantu mempercepat sembuhnya lukamu Ujar gilin Lalu mereka melanjutkan perjalanan Sesudah melintasi sebuah tanjakang, terdengarlah suara gemerujuknya air terjun yang makin keras Sesudah menyusur pula sebuah hutan akhirnya tertampaklah sebuah air terjun dengan airnya yang putih laksana dituang dari atas langit Di puncak giyok lihang di atas hoasan kami juga terdapat sebuah air terjun yang hampir sama dengan air terjun ini Tutur Lengho Utiong Di waktu iseng sumuaiku suka menyeret aku berlatih pedang di depan air terjun itu Dengan nakal tertadang dia terus menerobos kebalik air terjun Beberapa kali ia pun minta aku berlatih pedang dengan dia di bawah air terjun itu Katanya tenaga air yang dituang dari atas itu akan dapat memperkuat daya permainan pedang Kami sering basah kuyuk tersiram oleh air terjun, bahkan pernah hampir-hampir terperosok ke dalam kolam air yang dalam itu Mendengar pemuda itu menyinggung sumuainya, mendadak gilin sadar sebabnya Lengho Utiong berkeras ingin datang ke tempat air terjun itu Rasanya bukanlah untuk menikmati pemandangannya, tapi adalah untuk mengenangkan seng sumuai Segera ia tanya, kau mempunyai berapa orang sumuai hoasan pei kami seluruhnya ada tujuh orang murid wanita Tutur Lengho Utiong Lengsian sumuai adalah putri suhu sendiri, enam sumuai yang lain adalah murid ibu guru kami Oh, kiranya dia adalah putri gak sepek Tentu dia, dia sangat baik padamu Perlahan-lahan Lengho Utiong berduduk, lalu menjawab, aku adalah anak yatim piatu Tiga belas tahun yang lalu aku telah diterima oleh suhu yang berbudi Tak kala itu Lengsian sumuai baru berumur lima tahun Aku lebih tua daripada dia, seringkali aku membawanya pergi mencari buah-buahan dan menangkap kelinci Jadi kami boleh dikata dibesarkan bersama Suhu tidak punya anak laki-laki sehingga aku dianggap sebagai putranya sendiri Dan Lengsian sumuai juga sama seperti adikku sendiri Oh, kiranya demikian, kata Gilim Selang sejenak, ia berkata pula Aku pun seorang anak yatim piatu Sejak kecil aku sudah menjadi nikoh di bawah asuhan suhau Sayang, sayang Jika kau tidak menjadi murid tinggiat sutai, tentu aku dapat mohon kepada ibu guru Agar suka menerimakah sebagai murid dan Lengsian sumuai Tentu akan sangat suka pula kepadamu Cuma sayang aku tidak punya rezeki sebesar itu Namun aku pun merasa bahagia tinggal di pek, hunem, suhu dan para suci juga sangat baik padaku Oh, ya, ya, aku yang salah bicara Ilmu pedang tinggiat susok sangat liai Suhu sendiri sering memuji beliau Masakah hingsan pei kalah daripada hoasan pei kami lengho uto aku Tiba-tiba Gilim bertanya Tempo hari kau bilang kepada Dian Pekong Katanya bertempur dengan berdiri Dian Pekong Terhitung jago nomor 14 dan Gak Supek adalah nomor 6 Lalu suhu ku terhitung nomor berapa ah Aku kan cuma menipu Dian Pekong saja Masakah kau percaya sungguh-sungguh sahut Lengho Utiong dengan tertawa Tinggi atau rendahnya ilmu silat setiap orang selalu mengalami perubahan Ada yang semakin maju, ada yang sudah mundur karena lanjut usianya Mana ada patokan yang menentukan siapa lebih tinggi dan siapa nomor sekian Ilmu silat Dian Pekong itu memang tinggi Tapi belum tentu dia dapat dihitung sebagai jago nomor 14 di dunia ini Aku hanya sengaja mengumpak dia agar dia senang Oh, kiranya kau cuma membohongi dia saja, kata Gilim Untuk sejenak ia termangu-mangu memandangi air terjun Kemudian ia bertanya pula Lengho Uto Ako, apakah kau sering membohongi orang? Haha, untuk itu kita harus melihat keadaan Sahut Lengho Utiong tertawa Yang perlu dibohongi harus dibohongi Yang tidak boleh dibohongi jangan sekali-kali berbohong padanya Seperti Suhu dan Subo, ibu guru Biarpun mereka hendak memotong kepalaku juga Aku juga tidak berani membohongi mereka Dan bagaimana dengan Sute atau Sumo-aimu Misalnya, misalnya kau punya lengsian Sumo-ai Apakah kau suka membohongi dia? Ah, itu harus melihat keadaan dan mengenai soal apa Di antara sesama saudara seperguruan kami sering saling berkelakar Bergurau tanpa tipu menipu dan bohong-membohongi tentu akan kurang menarik Terhadap, terhadap lengsian Sumo-ai Bila mengenai urusan penting, sudah tentu aku takkan membohongi dia Tapi di waktu bermain dan bergurau sudah tentu tak terhindar dari tipu menipu Selama gilin tinggal di Pek Hunem Karena harus taat kepada agama dan tata tertib perguruan Maka hidupnya sangat sederhana dan kaku Di antara para sucinya juga tak pernah bersenda gurau Walaupun satu sama lain saling mencintai Maka ia menjadi sangat tertarik dan merasa kagum terhadap sesama murid Hoasan P yang gembira Ria sebagaimana yang diceritakan Leng Ho Utyong Sungguh ia ingin sekali dapat berkunjung ke Hoasan dan bergaul dengan mereka Tapi bila teringat kejadian yang menimpa dirinya sekarang ini Boleh jadi sesudah pulang Sang Guru takkan mengizinkan keluar kuil lagi Maka hasratnya ingin datang ke Hoasan hanya menjadi lamunan belaka Andaikan sudah bergaul Tapi kalau Leng Ho Utyong aku senantiasa cuma mendampingi dia punya lengsian Sumo-ai Lalu aku tertinggal sendirian dan siapa yang akan mengawani aku? Berpikir demikian, hatinya menjadi pilu dan hampir-hampir meneteskan air mata Rupanya Leng Ho Utyong tidak memerhatikan perubahan gilim itu Dia masih memandang ke arah air terjun dan berkata Aku dan lengsian Sumo-ai memang sedang meyakinkan semacam kiam hoat Dengan bantuan tenaga air terjun yang mencurah dari atas itu Kami anggap tenaga air itu sebagai tenaga dalam serangan musuh Bukan saja kami harus menghalaukan tenaga dalam musuh Bahkan kami harus memperalat kembali tenaga musuh untuk menghantar musuh sendiri Ilmu pedang kami itu takkan kelihatan daya serangannya terhadap lawan yang berkepandaian rendah Sebaliknya akan besar manfaatnya bila menghadapi musuh yang bertenaga dalam yang maha kuat Melihat pemuda itu bercerita dengan gembira, gilim tidak ingin membuatnya kecewa Ia hanya tanya, dan kalian berhasil meyakinkan ilmu pedang itu belum-belum Belum sahut Leng Ho Utyong Apakah usangkah gampang untuk menciptakan sesuatu ilmu pedang? Apa namanya ilmu pedang kalian itu? Tanya gilim perlahan Ah, mestinya tak dapat diberi nama apa-apa Tapi Leng Sian Sumo Ai berkeras ingin memberikan suatu nama Dia menyebutnya Tiong Leng Kiam Ho At Yaitu diambil dari nama kami masing-masing satu huruf Tiong Leng Kiam Ho At Eh H M, nama ini mengandung namamu dan namanya Bila diturunkan di kemudian hari setiap orang akan tahu ilmu pedang ini adalah ciptaan kalian Kalian berdua, ah, hanya gara-gara Leng Sian Sumo Ai saja Padahal dengan kemampuan kami masakan dapat menciptakan ilmu pedang apa segala Hendaklah jangan sekali-kali kau katakan kepada orang lain Supaya tidak dijadikan bahan lelucon orang kangong Baiklah, tentu takkan ku katakan pada orang lain Sahut Gilim Sesudah merandek sejenak, tiba-tiba ia berkata pula dengan tersenyum Tapi ilmu pedang ciptaanmu sudah lebih dulu diketahui oleh orang lain Apaya Leng Ho Ationg terkesiap Apakah Leng Sian Sumo Ai pernah beritahukan kepada orang lain Gilim tertawa? Katanya, kau sendirilah yang telah beritahukan di Anpek Kong Bukankah kau mengatakan kau telah menciptakan semacam ilmu pedang penusuk lalat Pada saat berjongkok di kakkus Aku sengaja membuah saja padanya Tapi kau ternyata masih terus mengingat-ingatnya Demikian mendadak Leng Ho Ationg mengerut kening Karena tertawa sehingga lukanya kesakitan Ai, semuanya salahku sehingga membuat lukamu kesakitan lagi Janganlah kau bicara pula Silakan mengasuh saja secara tenang Seru Gilim guguk Leng Ho Ationg lantas pejamkan mata Tapi hanya sebentar saja kembali ia melek lagi Katanya, tadinya ku kira pemandangan di sini tentu sangat indah Tapi setiba di sini malahan tidak dapat menyaksikan pelangi yang bagus tadi Pelangi mempunyai keindahan sebagai pelangi Air terjun juga mempunyai keindahan air terjun sendiri Ujar Gilim Ya, betul juga ucapanmu Di dunia ini mana ada sesuatu yang sempurna Sesuatu yang dicari oleh seseorang dengan susah payah Sesudah diperoleh tentu akan merasakan kiranya juga cuma begini saja Sebaliknya barang yang dimilikinya semula malah sudah dibuang olehnya Ucapan ini terasa mengandung filsafat orang hidup Leng Ho Ationg Kata Gilim dengan tertawa Sayang pengetahuanku terlalu cetek sehingga tidak paham artinya yang dalam Ah, masakah aku tahu filsafat apa segala ujar Leng Ho Ationg sambil menghela nafas Uh, alangkah lelahnya lalu perlahan-lahan ia pejamkan mata Lambat laun lantas terpulas Gilim duduk di sampingnya dan menghalaukan lalat atau serangga kecil yang mengganggunya Kira-kira sejam lamanya, ia pikir sebentar bila Leng Ho Ationg Aku sudah mendusin tentu akan merasa lapar Di sini tiada yang dapat dimakan Biarlah ku pergi memetik dua buah semangka pula yang dapat dibuat tangsel perut dan mencegah dahaga Maka dengan langkah cepat ia mendatangi sawah semangka pula Ia petik dua buah semangka dan buru-buru kembali untuk menjaga di samping Leng Ho Ationg Kukirakah sudah pulang, demikian tiba-tiba Leng Ho Ationg membuka matu dengan tersenyum Mengira aku pulang Gilim menegas heran Ya, bukankah suhu dan para sucimu sedang mencari kau? Mereka tentu sangat mengkhawatirkan dirimu Sebenarnya Gilim tak teringat akan soal itu Demi mendengar ucapan Leng Ho Ationg, ia menjadi gelisah juga Pikirnya, bila ketemu suhu besok Entah beliau akan marah padaku atau tidak siow sumo ai Sungguh aku sangat berterima kasih Kau yang telah menyelamatkan jiwaku Sekarang aku sudah tidak berhalangan lagi Kau boleh lekas pulang saja, kata Leng Ho Ationg pula Tidak, mana boleh ku tinggalkankah sendiri di tanah pegunungan sepi Begini ujar Gilim Setiba di rumah lo susiok Diam-diam boleh kau beritakan kepada para suteku Dan tentu mereka akan datang kemari untuk menjaga diriku Kata Leng Ho Ationg Perasaan Gilim menjadi pedih Ia pikir-kiranya Leng Ho Ationg Aku ingin kedatangan sumo ai Makanya aku diharapkan lekas pergi saja Tanpa merasa air matanya lantas bercucuran Leng Ho Ationg menjadi heran Tanyanya cepat Hi, Ken, kenapa kau menangis? Apakah kau takut akan dimarahi suhumu Gilim menggeleng-geleng? Ah, barangkali kau khawatir keperguk di Anpekong lagi? Jangan takut, selanjutnya dia pasti tidak berani merecoki kau lagi Bila melihat kau, tentu dia sendiri yang akan lari terbirik-birik Tapi kembali giling-geleng-geleng kepala Leng Ho Ationg menjadi bingung Tiba-tiba dilihatnya semangka yang baru dipetiknya itu Seketika ia sadar dan berkata pula Oh, tentu kau merasa berdosa karena kau telah melanggar larangan agama bagiku, bukan? Tapi itu adalah dosaku dan tiada sangkut pautnya dengan kau Namun Gilim tetap menggeleng-geleng saja Air matanya menetes semakin deras Melihat tangis Gilim yang semakin menjadi itu Leng Ho Ationg tambah tidak mengerti Katanya pula Baiklah, mungkin aku telah salah omong Biarlah aku minta maaf padamu saja Siow Sumo Ai Harap engkau jangan marah Perasaan Gilim rada lega mendengar ucapan yang halus itu Tapi lantas terpikir olehnya Rupanya dia sudah biasa merendah diri dan minta maaf kepada Sumo Ai-nya Maka sekarang sekenanya ia pun ucapkan padaku Mendadak ia menangis lebih sedih dan berkata sambil membanting kaki Aku, aku toh bukan Sumo Aimu Tapi lantas teringat olehnya sebagai seorang nikoh adalah tidak pantas mengomel dengan kata-kata demikian itu Seketika wajahnya menjadi merah dan lekas-lekas berpaling ke arah lain Sekilas Leng Ho Ationg melihat muka Gilim berubah merah dengan air matanya masih meleleh Dalam sekejap tampaknya menjadi mirip butiran bun yang belum kering di atas kelopak bunga mawar di musim semi Cantiknya sukar dilukiskan Untuk sejenak Leng Ho Ationg tertegun Ia merasa kecantikan Gilim ternyata tidak kalah daripada Sumo Ai-nya, si Leng Sian Katanya kemudian, usiamu jauh lebih muda daripadaku Sesama orang engkau gak tiampai kita dengan sendirinya kau adalah siau Sumo Ai Adakah sesuatu kesalahanku sehingga membuat kau marah Maukah kau katakan padaku kau tidak bersalah apa-apa, sahut Gilim Kutahu kau ingin aku lekas-lekas pergi dari sini agar tidak membuat muak padamu Supaya tidak membuat sial seperti pernah kau katakan asal melihat nikoh Bila berjudit tentu kalah Sampai di sini kembali ia menangis lagi Leng Ho Ationg menjadi geli sendiri, pikirnya, kiranya dia merasa tersinggung karena ucapanku yang tak pantas dicui Sian Lo itu Ya, untuk ini aku memang harus minta maaf Segera ia pun berkata, ya, memang mulutku tidaklah bersih sehingga apa yang ku katakan dicui Sian Lo Tempo hari telah menyindung kehormatan Hingsan Pei kalian Aku pantas dihajar, pantas dipukul lalu ia angkat tangan dan menampar pipinya sendiri beberapa kali Jangan, jangan kau tampar sendiri lagi, aku, aku tidak marah padamu Aku hanya khawatir, khawatir membuat sial padamu Cepat Gilim mencegah Tidak, harus dihajar adat seru Leng Ho Ationg dan Plak Kembali ia tampar pipi sendiri satu kali pula Sudahlah, Leng Ho Ationg, aku tidak, tidak marah lagi, kata Gilim gugup Kau menyatakan tidak marah lagi Leng Ho Ationg menegas Gilim manggut-manggut Tapi kau belum tertawa, terang kau masih marah, ujar Leng Ho Ationg Terpaksa Gilim tertawa Tapi mendadak teringat kepada nasibnya sendiri, hatinya menjadi pilu, tanpa merasa air matanya berlinang-linang lagi Cepat ia berpaling ke arah lain Melihat nikoh jelita itu masih menangis, mendadak Leng Ho Ationg menghela nafas panjang Perlahan-lahan Gilim berhenti menangis, tanyanya dengan suara lirih Ken, kenapa engkau menghela nafas diam-diam Leng Ho Ationg geli? Ia pikir dasar nona cilik yang masih hijau sehingga gampang ditipu Biasanya dikala dia bermain dengan lengsian Bila Seng Sumo Ai mengambek dan tak mau guberis padanya Maka Leng Ho Ationg lantas mencari akal untuk memancing anak darah itu membuka suara Bila tetap tak digubris, ia lantas berdaya upaya dan berlagak sesuatu yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu Seng Sumo Ai Sehingga anak darah itu berbalik menanya lebih dulu padanya Selama hidup Gilim jarang bergaul dengan orang luar, tak pernah mengambek dan muring-muring Maka dengan gampang saja ia kena dipancing oleh Leng Ho Ationg Namun dengan sengaja Leng Ho Ationg menghela nafas pula dan berpaling ke arah lain tanpa menjawab Apakah kau marah? Leng Ho Ationg aku tanya Gilim pula Ah, tidak, aku tidak apa-apa, sahut Leng Ho Ationg Melihat sikap Leng Ho Ationg itu, Gilim menjadi gugup Ia tidak tahu bahwa Leng Ho Ationg hanya pura-pura saja dan di dalam perut pemuda itu sedang terpingkal-pingkal geli Segera Gilim bertanya pula, akulah yang salah sehingga kau memukuli dirimu sendiri Biarlah aku, aku membayar kembali pukulanmu itu Habis berkata mendadak ia pun menampar pipinya sendiri Waktu ia akan menampar pula, cepat Leng Ho Ationg bangun berduduk untuk memegang tangan Gilim Tapi sekali bergerak, seketika ia merintih kesakitan Ai, lekas berbaring, lekas Jangan sampai lukamu pecah lagi, kata Gilim dengan khawatir sambil membantu merebahkan Leng Ho Ationg Lalu ia menyesali dirinya sendiri Aku benar-benar sangat bodoh, berbuat segala apa selalu salah Apakah, apakah engkau masih kesakitan? Leng Ho Ationg itu memang terasa sakit, jika keadaan biasa tentu dia takkan mengaku Sekarang mendadak timbul akalnya untuk memancing supaya Gilim yang menangis itu berubah menjadi tertawa Maka sengaja ia mengeringit kening sambil merintih-rintih pula beberapa kali Keruan Gilim menjadi khawatir Apakah sangat sakit tanyanya sambil merabah jidat pemuda itu? Ya, sakit sekali, sahut Leng Ho Ationg sambil pura-pura meringis Alangkah baiknya bila, bila Laksute juga berada di sini, ada apa? Dia punya obat tanya Gilim Ya, obatnya adalah dia punya mulut, sahut Leng Ho Ationg Dahulu bila aku terluka dan kesakitan, Lak Kau Ji selalu menghibur aku dengan macam-macam lelucon yang menggelikan Dengan demikian aku lantas lupa akan rasa sakit Sayang dia tidak berada di sini Oh, sakit, sungguh sakit sekali Gilim menjadi serba susah Selama berguru kepada Ting Yatsutai, tugas yang dilakukannya setiap hari adalah semahyang dan membaca kitab, semadi dan menpedang Selamanya juga jarang mengobrol, jangankan lagi bergurau dan tertawa Sekarang Liu Tai Yeu alias Lak Kau Ji yang dikatakan pintar mendongeng dan melucu itu tidak berada di sini Bila dirinya yang harus melucu, wah, ini benar-benar mahasulit baginya Mendadak pikirannya tergerak, teringat sesuatu olehnya Segera ia berkata, Leng Ho Uto Ako, aku sih tidak bisa melucu Cuma aku pernah membaca suatu kitab yang isinya sangat menarik Nama kitab itu adalah Kitab Seratus Dongeng Di dalamnya banyak cerita-cerita yang lucu, baiklah, harap engkau menceritakan beberapa bagian yang lucu-lucu itu Tinta Leng Ho Uto Young yang memang sengaja memancing agar nikoh jelita itu berbicara Untuk sejenak Gilim mengingat-ingat, lalu ia mulai bercerita dengan tersenyum Baiklah, lebih dulu aku akan bercerita tentang seorang gundul dan seorang petani Si gundul itu adalah pembawaan, sejak lahir kepalanya sudah kelimis Jadi bukan dicukur seperti kami dikala menjadi nikoh Entah urusan apa si gundul telah cocok dengan petani itu Dengan marah petani itu telah mengetok kepala gundul dengan paculnya sehingga berdarah Akan tetapi si gundul tidak melawan dan tidak menghindar, dia terima dipukul, bahkan tertawa malah Orang lain merasa heran dan tanya dia mengapa tertawa malah Si gundul menjawab, petani itu adalah orang tolol Kepalaku yang gundul ini disangkanya sepotong batu Maka ia menggunakan paculnya untuk mengetok batu Jika aku menghindar, bukankah akan membuat dia berubah menjadi pintar Sampai di sini Lengho Utiong telah bergelap tertawa Katanya, cerita bagus Si gundul itu benar-benar sangat pintar Biarpun dipukul mampus juga diatakan menghindar Melihat Lengho Utiong tertawa senang Segera jilim menyambung pula Sekarang akan ku ceritakan pula tentang seorang raja dan seorang tabib Watak raja itu tidak sabaran Dia mempunyai seorang putri kecil Tapi sangat ingin dibesarkan dengan cepat Maka telah dipanggilnya seorang tabib Dan diperintahkan memberi suatu resep obat Yang dapat membuat seng putri segera menjadi besar Tabib itu menyatakan ada obatnya Tapi untuk mengumpulkan bahan-bahan obat Dan meraciknya diperlukan waktu yang lama Ia sanggup membawa seng putri ke rumah Dan membesarkannya asalkan raja tidak mendesaknya Agar resep obat itu harus lekas selesai Raja menerima baik usul itu Seng putri lantas dibawa pulang oleh si tabib Dan setiap beberapa hari memberi laporan kepada raja Bahwa obatnya sudah mulai dikumpulkan dan diracik Selang 12 tahun kemudian Tabib memberi lapor bahwa obat mukjizat sudah jadi Dan hari ini juga sudah diminumkan kepada seng putri Segera seng putri dibawa menghadap raja Sungguh senang raja tak terkatakan Ketika melihat putrinya yang tadinya masih bayi Sekarang sudah sedemikian besarnya Ia memuji kepandaian tabib itu Yang benar-benar telah melaksanakan tugasnya dengan baik Segera raja memberikan hadiah besar kepada seng tabib Kembali lengho utiong tertawa Katanya, kau bilang raja itu tidak sabaran Padahal dia sudah menunggu 12 tahun lamanya Bila aku menjadi tabib itu Cukup satu hari saja aku sudah dapat menjadikan putri bayi itu Menjadi putri dewasa yang cantik jelita Dengan kira bagaimana? Apakah engkau bisa menyulap? Tanya gilin dengan mata membelalak lebar Gampang sekali caranya Asalkan kau mau membantu Ujar lengho utiong Aku membantu gilin menegas Ya, segera aku membawa pulang putri bayi itu Dan memanggil empat orang tukang menjahit Tukang menjahit Untuk apa gilin bertambah heran Untuk menjahit pakaian secara kilat Akanku suruh mereka membuatkan pakaian bagus bagimu Besoknya pagi-pagi dengan kopiah keputrian berhias mutiara Berbaju sulam yang baru Dengan sepatu berbingkai batu permata Lalu akanku bawa engkau menghadap raja Tentu raja akan sangat girang melihat putrinya yang cantik Laksana bidadari hanya dalam semalam saja Sudah berubah sedemikian besarnya Sesudah makan obat dari tabib sakti lengho utiong Saking gembiranya beliau tentu tidak periksa lagi Apakah putrinya itu tulen atau palsu Dan pasti si tabib sakti lengho utiong akan diberi anugerah besar Gilim tertawa geli selesai lengho utiong bicara Saking gelinya ia sampai menungging dan memegangi perut sendiri Selang sejenak barulah dia dapat bicara Kau memang jauh lebih cerdik daripada tabib dalam dongeng itu Cuma sayang, wajahku sedemikian Sedemikian jelek Sedikit pun tidak mirip seorang putri Jika kau dianggap jelek Maka di dunia ini tidak ada wanita cantik lagi Ujar lengho utiong Padahal sejak dulu sampai sekarang rasanya tiada seorang putri yang dapat membandingi kecantikanmu Sungguh aku, mendadak ia merasa tidak pantas bicara demikian kepada seorang nikoh muda belia yang suci bersih itu Padahal mengajaknya bersendagurau saja sudah melanggar pantangan agama mereka Apalagi sekarang dirinya sendarangan omong Maka ia urung meneruskan Ia pura-pura menguap mengantuk Ah, engkau sudah lelah, lengho uto aku, kata gilim Silakan kau mengasuh saja, baiklah, kata lengho utiong Dongenganmu ternyata sangat manjur Sekarang lukaku tidak sakit lagi Karena maksud tujuannya membuat gilim bicara dan tertawa sudah tercapai Maka ia lantas pejamkan matu dan mengumpulkan tenaga Saking isengnya menunggui lengho utiong Ditambah suasana yang sunyi dengan angin sayup-sayup Gilim menjadi lelah sendiri dan merasa mengantuk Akhirnya ia terpulas sambil berduduk Dalam mimpi ia merasa dirinya benar-benar telah memakai jubah putri raja yang mewah Dengan dituntun oleh seorang pemuda ganteng sebagai lengho utiong Mereka masuk ke sebuah istana yang besar dan megah Mendadak muncul seorang nikoh tua dengan pedang terhunus dan mata melotot merah Itulah suhunya, tingat suptai Saking takutnya cepat-cepat gilim menarik lengan lengho utiong untuk melarikan diri Tapi tarikannya telah mengenai tempat kosong Seketika suasana menjadi gelap bulita dan dirinya terjatuh Saking kagetnya gilim sampai berteriak-teriak Lengho utu aku tapi mendadak ia terjaga bangun Dan ternyata hanya impian belaka Dilihatnya lengho utiong lagi memandang padanya dengan matel Terbelalak lebar Gilim jadi kikuk sendiri dengan wajah merah Kau bermimpi tanya lengho utiong Gilim merasa serba salah untuk menjawab Sekilas air muka lengho utiong tertampak sangat aneh Seperti sedang menahan rasa sakit Cepat ia tanya, apakah lu kamu sangat kesakitannya Rada-rada sakit sahut lengho utiong Namun suaranya kedengaran agak gemetar Selang sejenak keringat pun meremles di dahinya Terang sekali rasa sakitnya pasti tidak kepalang Tentu saja gilim sangat khawatir Wah, bagaimana ini demikian ia menjadi kebuakan sendiri Ia mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap keringat lengho utiong Terasa dahi pemuda itu sangat panas sebagai dibakar Dari suhunya, gilim pernah mendengar Bila seorang menjadi demam karena terluka senjata Maka keadaannya menjadi berbahaya Saking cemasnya tanpa merasa gilim terus sembahyang dan berdoa Semula suaranya agak gemetar Tapi lambat laun perasaannya mulai tenang Sehingga suara sembahyangnya kedengaran sangat nyaring dan jelas Penuh kepercayaan Semula lengho utiong merasa geli melihat kelakuan gilim itu Tapi sesudah mengikuti doa khutbah yang hirmat dan mohon Buddha memberi berkah baginya itu Mau tak mau ia menjadi terharu dan mengembeng air mata Sejak kecil lengho utiong sudah yatim piatu Walaupun suhu dan suboh sangat baik padanya Namun dia sendiri kelewat nakal Maka dia lebih sering dihajar daripada mendapatkan belayan kasih sayang Para sutenya menghormatinya karena dia adalah toa suheng Walaupun lengsian sangat baik padanya Tapi tidak begitu memerhatikan dia seperti gilim sekarang ini Yang sudi menanggung segala penderitaan di dunia ini Asalkan dia selamat dan hidup bahagia Sifat lengho utiong sukalah bergurau Kecuali guru dan ibu gurunya Tiada orang lain lagi yang diindahkan olehnya Sekarang melihat gilim bersembah yang sedemikian hirmat baginya Sungguh ia tidak tahu betapa terima kasihnya kepada nikoh jelita itu Suara sembah yang gilim itu makin lama makin merdu dan enak didengar Lengho utiong merasa terharu dan terhibur pula Tanpa merasa demamnya menjadi berkurang Akhirnya dia terpulas di tengah suara doa gilim yang halus itu Jika suasana di tanah pegunungan itu aman tenteram Sebaliknya di rumah Lo Qinghang di kota Hengsan Di mana telah berkumpul berbagai jago silat Dari berbagai aliran dan golongan sedang terjadi pertarungan sengit Sesudah gak putkun menerima Lim Pengci sebagai muridnya Bersama anak muridnya mereka lantas menuju ke Hengsan Ketika mendapat kabar Lo Qinghang terkejut dan bergirang pula Tak tersangka olehnya bahwa tokoh yang termaskur di dunia persilatan Sebagai kuncu kiam gak putkun itu juga berkunjung sendiri ke tempatnya Bersama Tianbun Tojin, Tin Yatsutai, Ih Jonghai dan lain-lain Cepat ia menyambut keluar dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih Gak putkun adalah seorang yang ramah tamah Dengan berseri-seri ia pun mengucapkan selamat kepada Lo Qinghang Lalu sang tamu disilakan masuk ke dalam rumah Sebagai orang yang berdosa, diam-diam Ih Jonghai merasa tidak enak Pikirnya, rasanya Lo Qinghang takkan mendapat kehormatan sebesar ini Sehingga ketua Hoa Sanpei sudah berkunjung padanya Tentu kedatangannya ini ditujukan kepada aku Biarpun Ngo Gak Tiampai mereka berjumlah lebih banyak Tapi Jing Xiapei kami juga bukan golongan yang gampang dihina Bila Gak putkun berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Biarlah lebih dulu aku akan tanya dia Perbuatan macam apa muridnya yang bernama Lengho Utiong itu Masuk rumah pelacuran dan main perempuan Jika tiada persesuaian paham Kalau perlu biarlah main senjata saja Ia turun ke sawah dan mendekati buah semangka Ia menjadi ragu-ragu Tangannya sudah menjulur, tapi segera ditarik kembali Terbayang olehnya wajah Sang Guru yang kering Yang telah memberi pesan tentang pantangan-pantangan bagi orang beribadat Terutama dalam hal mencuri Akan tetapi segera timbul pula wajah Lengho Utiong yang pucat dan cekung dengan bibirnya yang kering Mendadak ia menjadi nekat Dengan menggigit bibir ia terus betot sebuah semangka sehingga putus dari akarnya Pikirnya, untuk menolong jiwa Lengho Utuaku terpaksa aku melanggar pantangan Dan biarlah aku relam masuk neraka asalkan Lengho Utuaku dapat selamat Lengho Utiong adalah seorang pemuda yang berpikiran bebas dan berpandangan luas Ia hanya merasa nikoh cilik gilin itu masih hijau Tidak tahu seluk-beluk kehidupan manusia Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa untuk memetik sebuah semangka saja Telah terjadi pertentangan batin sedemikian hebatnya dalam benak nikoh jelita itu Maka ia menjadi girang ketika melihat gilin sudah kembali dengan membawa buah semangka Pujinya, oh, semua yang baik, nona yang manis keruan gilin tergetar demi mendengar pujian yang demikian itu Hampir-hampir saja semangka itu jatuh dari pangkuannya Lekas-lekas ia memegangnya dengan lebih kencang Hi, mengapa kau begini gugup? Apakah kau diuber orang karena kau mencuri semangka ini? Tanya Lengho Utiong dengan tertawa Tidak, aku tidak diuber siapa-siapa Sahut gilin sambil berduduk perlahan-lahan Tak kala itu Seng Surya telah menyingsing di ufuk timur dengan sinarnya yang cerlang-cemerlang Suatu pagi yang cerah dengan hawa yang sejuk Gilin mencabut pedangnya yang ujungnya sudah patah itu Terpikir olehnya, ilmu silat di Anpekong itu benar-benar sangat hebat Kalau Lengho Utu aku tidak menolong aku dengan mati-matian Tentu saat ini aku tidak dapat duduk di sini dengan selamat Sekilas dilihatnya kedua mati Lengho Utiong melekuk cekung Wajahnya pucat Diam-diam ia membatin Demi dia, biarpun aku lebih banyak berdosa juga takkan menyesal Karena pikiran demikian Segera rasa berdosanya lantaran mencuri semangka Tadi lantas lenyap semua Segera ia memotong semangka dengan pedang kutu itu Semangka itu rupanya dari jenis yang bagus Begitu terbelah lantas terandus bau yang harum segar Semangka bagus puji Lengho Utiong Segera Gilin memotong semangka itu menjadi selapis Sesudah dibuang bijinya Lalu sepotong demi sepotong diberikannya kepada Lengho Utiong Yang segera dimakannya dengan nikmat Gilin merasa senang melihat pemuda itu makan semangka dengan nikmat sekali Dilihatnya air semangka menetes dan membasahi lehernya Karena Lengho Utiong makan semangka sambil berbaring Maka untuk selanjutnya Gilin mengiris semangka itu menjadi potongan kecil-kecil Sehingga air semangka tidak sampai mengalir keluar mulut lagi Tapi setiap kali Lengho Utiong mengulurkan tangan Buat menerima semangka selalu meringis menahan sakit Tanpa merasa Gilin lantas menyuapi Setelah makan hampir separuh buah semangka itu Barulah Lengho Utiong ingat bahwa Gilin sama sekali belum makan Segera ia berkata Kau sendiri pun silakan makan Nanti, biar kau makan secukupnya dulu Sahut Gilin Sudah, aku sudah cukup Silakan kau makan saja Kata Lengho Utiong Sesungguhnya Gilin memang juga sangat haus Maka setelah menyuapi satu dua potong lagi ke mulut Lengho Utiong, kemudian ia pun masukkan sepotong semangka ke dalam mulut sendiri Dilihatnya Lengho Utiong lagi memandang padanya Dengan malu ia lantas duduk membelakangi pemuda itu Ah, sungguh sangat indah Demikian tiba-tiba Lengho Utiong memuji Gilin tambah malu Ia tidak tahu mengapa mendadak pemuda itu memuji keindahannya Coba lihatlah, alangkah bagusnya terdengar Lengho Utiong berkata pula Waktu Gilin sedikit menoleh Tertampak jari pemuda itu menudin ke arah barat Ia coba memandang ke arah yang ditunjuk Kiranya di ujung langit di kejauhan sana Tertampak lengkung pelangi dengan tata warna yang sangat indah Baru sekarang Gilin mengetahui bahwa Yang dimaksudkan indah oleh Lengho Utiong kiranya adalah pelangi Jadi dirinya sendiri yang telah salah wasel Kembali ia merasa malu lagi Cuma rasa malu sekarang berbeda dengan rasa malu tadi yang mengandung girang-girang kikuk Eh, coba kau dengarkan kata Lengho Utiong pula Waktu Gilin mendengarkan dengan cermat Terdengar di arah pelangi sana sayut-sayut ada suara gemercatnya air Ya, seperti suara air terjun, katanya Betul, sehabis hujan, di tanah pegunungan tentu banyak air terjun, kata Lengho Utiong Marilah kita coba pergi ke sana untuk melihatnya Gilin tidak tega mengecewakan keinginannya Segera ia memayangnya bangun Mendadak wajahnya bersemu merah pula Ia menjadi ragu-ragu apakah dirinya sekarang masih harus memondongnya pula? Mengapa pemuda ini tiba-tiba ingin pergi melihat air terjun, jangan-jangan hanya sebagai alasan saja agar dirinya memondong pula? Demikian pikirnya Tengah ragu-ragu, tiba-tiba Lengho Utiong menjemput sebatang kayu di sebelahnya dan digunakan sebagai tongkat, lalu berjalan perlahan-lahan ke depan Nyata kembali Gilin salah wasel lagi Cepat ia memburu maju untuk memegangi badan pemuda itu sambil mengomeli dirinya sendiri yang suka berpikir tak keruan Padahal Lengho Utu Aqua adalah seorang kesatria sejati, mana boleh disamaratakan dengan kelakuan di Anpekong yang jahat itu Lengho Utiong benar-benar seorang pemuda yang kuat Lukanya itu baru selang dua hari, tapi sekarang dia sudah dapat berjalan Walaupun langkahnya belum mantap, tapi cukup kuat untuk bertahan Tidak seberapa lama, Gilin mengajaknya mengasuh dan duduk di atas sepotong batu besar Di sini juga boleh, apakah kau harus pergi melihat air terjun? Tanyanya, dasar aku memang kepala batu, apa yang ku pikir tentu harus ku kerjakan Sahut Lengho Utiong Baiklah, pemandangan yang indah di sana itu mungkin akan membantu mempercepat sembuhnya lukamu, ujar Gilin Lalu mereka melanjutkan perjalanan Sesudah melintasi sebuah tanjakan, terdengarlah suara gemerujuknya air terjun yang makin keras Sesudah menyusur pula sebuah hutan akhirnya tertampaklah sebuah air terjun dengan airnya yang putih laksana dituang dari atas langit Di puncak Giyoklihang di atas hoasan kami juga terdapat sebuah air terjun yang hampir sama dengan air terjun ini Tutur Lengho Utiong Di waktu iseng sumuaiku suka menyeret aku berlatih pedang di depan air terjun itu Dengan nakal terkadang dia terus menerobos kebalik air terjun Beberapa kali ia pun minta aku berlatih pedang dengan dia di bawah air terjun itu Katanya tenaga air yang dituang dari atas itu akan dapat memperkuat daya permainan pedang Kami sering basah kuyuk tersiram oleh air terjun, bahkan pernah hampir-hampir terperosok ke dalam kolam air yang dalam itu Mendengar pemuda itu menyinggung sumuainya, mendadak gilin sadar sebabnya Lengho Utiong berkeras ingin datang ke tempat air terjun itu Rasanya bukanlah untuk menikmati pemandangannya, tapi adalah untuk mengenangkan seng sumuai Segera ia tanya, kau mempunyai berapa orang sumuai hoa sampai kami seluruhnya ada tujuh orang murid wanita Tutur Lengho Utiong Lengsian sumuai adalah putri suhu sendiri, enam sumuai yang lain adalah murid ibu guru kami Oh, kiranya dia adalah putri gak sepek Tentu dia, dia sangat baik padamu Perlahan-lahan Lengho Utiong berduduk, lalu menjawab, aku adalah anak yatim piatu Tiga belas tahun yang lalu aku telah diterima oleh suhu yang berbudi Tak kala itu Lengsian sumuai baru berumur lima tahun Aku lebih tua daripada dia, seringkali aku membawanya pergi mencari buah-buahan dan menangkap kelinci Jadi kami boleh dikata dibesarkan bersama Suhu tidak punya anak laki-laki sehingga aku dianggap sebagai putranya sendiri Dan Lengsian sumuai juga sama seperti adikku sendiri Oh, kiranya demikian, kata gilim Selang sejenak, ia berkata pula Aku pun seorang anak yatim piatu Sejak kecil aku sudah menjadi nikoh di bawah asuhan suhau Sayang, sayang Jika kau tidak menjadi murid tinggiat sutai Tentu aku dapat mohon kepada ibu guru agar suka menerimakah sebagai murid dan Lengsian sumuai Tentu akan sangat suka pula kepadamu Cuma sayang aku tidak punya rezeki sebesar itu Namun aku pun merasa bahagia tinggal di pek, hunem, suhu dan para suci juga sangat baik padaku Oh, ya, ya Aku yang salah bicara Ilmu pedang tinggiat susok sangat liai Suhu sendiri sering memuji beliau Masakah hingsan pei kalah daripada hoasan pei kami Lenghouto aku Tiba-tiba gilim bertanya Tempo hari kau bilang kepada Dian Pekong Katanya bertempur dengan berdiri Dian Pekong Terhitung jago nomor 14 dan gak supek adalah nomor 6 Lalu suhu ku terhitung nomor berapa Aku kan cuma menipu Dian Pekong saja Masakah kau percaya sungguh-sungguh sahut Lenghouto dengan tertawa Tinggi atau rendahnya ilmu silat setiap orang selalu mengalami perubahan Ada yang semakin maju, ada yang sudah mundur karena lanjut usianya Mana ada patokan yang menentukan siapa lebih tinggi dan siapa nomor sekian Ilmu silat Dian Pekong itu memang tinggi Tapi belum tentu dia dapat dihitung sebagai jago nomor 14 di dunia ini Aku hanya sengaja mengumpak dia agar dia senang Oh, kiranya kau cuma membohongi dia saja Kata gilim Untuk sejenak ia termangu-mangu memandangi air terjun Kemudian ia bertanya pula Lenghouto aku, apakah kau sering membohongi orang? Hahaha, untuk itu kita harus melihat keadaan Sahut Lenghouto tertawa Yang perlu dibohongi harus dibohongi Yang tidak boleh dibohongi jangan sekali-kali berbohong padanya Seperti Suhu dan Subo, ibu guru Biarpun mereka hendak memotong kepalaku juga Aku juga tidak berani membohongi mereka Dan bagaimana dengan Sute atau Sumo Aimu Misalnya, misalnya kau punya lengsian Sumo Ai Apakah kau suka membohongi dia? Itu harus melihat keadaan dan mengenai soal apa Di antara sesama saudara seperguruan kami sering saling berkelakar Bergurau tanpa tipu menipu dan bohong-membohongi tentu akan kurang menarik Terhadap, terhadap lengsian Sumo Ai Bila mengenai urusan penting, sudah tentu aku takkan membohongi dia Tapi di waktu bermain dan bergurau sudah tentu tak terhindar dari tipu menipu Selama Gilim tinggal di Pek Hunem Karena harus taat kepada agama dan tata tertip perguruan Maka hidupnya sangat sederhana dan kaku Di antara para sucinya juga tak pernah bersendagurau Walaupun satu sama lain saling mencintai Maka ia menjadi sangat tertarik dan merasa kagum terhadap sesama murid Hoasan P yang gembira Ria sebagaimana yang diceritakan Leng Ho Utyong Sungguh ia ingin sekali dapat berkunjung ke Hoasan dan bergaul dengan mereka Tapi bila teringat kejadian yang menimpa dirinya sekarang ini Boleh jadi sesudah pulang Sang Guru takkan mengizinkan keluar kuil lagi Maka hasratnya ingin datang ke Hoasan hanya menjadi lamunan belaka Andaikan sudah begau Tapi kalau Leng Ho Utyong aku senantiasa cuma mendampingi dia punya Leng Sian Sumo Ai Lalu aku tertinggal sendirian dan siapa yang akan mengawani aku? Berpikir demikian, hatinya menjadi pilu dan hampir-hampir meneteskan air mata Rupanya Leng Ho Utyong tidak memerhatikan perubahan Gilim itu Dia masih memandang ke arah air terjun dan berkata Aku dan Leng Sian Sumo Ai memang sedang meyakinkan semacam Kiam Hoat Dengan bantuan tenaga air terjun yang mencurah dari atas itu Kami anggap tenaga air itu sebagai tenaga dalam serangan musuh Bukan saja kami harus menghalaukan tenaga dalam musuh Bahkan kami harus memperalat kembali tenaga musuh untuk menghantar musuh sendiri Ilmu pedang kami itu takkan kelihatan daya serangannya terhadap lawan yang berkepandayan rendah Sebaliknya akan besar manfaatnya bila menghadapi musuh yang bertenaga dalam yang maha kuat Melihat pemuda itu bercerita dengan gembira, Gilim tidak ingin membuatnya kecewa Ia hanya tanya, dan kalian berhasil meyakinkan ilmu pedang itu belum-belum Belum sahut lenghou tiong Apakah usangka gampang untuk menciptakan sesuatu ilmu pedang Apa namanya ilmu pedang kalian itu tanya Gilim perlahan Ah, mestinya tak dapat diberi nama apa-apa Tapi Leng Sian Sumoai berkeras ingin memberikan suatu nama Dia menyebutnya Tiong Leng Kiam Hoat Yaitu diambil dari nama kami masing-masing satu huruf Tiong Leng Kiam Hoat Ehem, nama ini mengandung namamu dan namanya Bila diturunkan di kemudian hari setiap orang akan tahu ilmu pedang ini adalah ciptaan kalian Kalian berdua, ah, hanya gara-gara Leng Sian Sumoai saja Padahal dengan kemampuan kami masakan dapat menciptakan ilmu pedang apa segala Hendaklah jangan sekali-kali kau katakan kepada orang lain Supaya tidak dijadikan bahan lelucon orang kangong Baiklah, tentu takkan ku katakan pada orang lain Sahut Gilim Sesudah merandek sejenak Tiba-tiba ia berkata pula dengan tersenyum Tapi ilmu pedang ciptaanmu sudah lebih dulu diketahui oleh orang lain Apakah Leng Sian Sumoai pernah beritahukan kepada orang lain Gilim tertawa, katanya Kau sendirilah yang telah beritahukan di Anpek Kong Bukankah kau mengatakan kau telah menciptakan semacam ilmu pedang penusuk lalat Pada saat berjongkok di kakkus Aku sengaja membuah saja padanya Tapi kau ternyata masih terus mengingat-ingatnya Awuuhuhuhuhselling Demikian mendadak lenghou Tiong mengerut kening Karena tertawa sehingga lukanya kesakitan Ai, semuanya salahku sehingga membuat lukamu kesakitan lagi Janganlah kau bicara pula Silahkan mengasuh saja secara tenang Seru gilin gugup Leng Hau Tiong lantas pejamkan mata Tapi hanya sebentar saja kembali ia melek lagi Katanya, tadinya ku kira pemandangan di sini tentu sangat indah Tapi setiba di sini malahan tidak dapat menyaksikan pelangi yang bagus tadi Pelangi mempunyai keindahan sebagai pelangi Air terjun juga mempunyai keindahan air terjun sendiri Ujar gilin Ya, betul juga ucapanmu Di dunia ini mana ada sesuatu yang sempurna Sesuatu yang dicari oleh seseorang dengan susah payah Sesudah diperoleh tentu akan merasakan kiranya juga cuma begini saja Sebaliknya barang yang dimilikinya semula malah sudah dibuang olehnya Ucapan ini terasa mengandung filsafat orang hidup Lengho Utoako, kata gilin dengan tertawa Sayang pengetahuanku terlalu cetek sehingga tidak paham artinya yang dalam Ah, masakah aku tahu filsafat apa segala Ujar Lengho Utoako sambil menghela nafas Uh, alangkah lelahnya lalu perlahan-lahan ia pejamkan mata Lambat laun lantes terpulas Gilin duduk di sampingnya dan menghalaukan lalat atau serangga kecil yang mengganggunya Kira-kira sejam lamanya, ia pikir sebentar bila Lengho Utoako sudah mendusin tentu akan merasa lapar Di sini tiada yang dapat dimakan, biarlah ku pergi memetik dua buah semangka pula yang dapat dibuat tangsel perut dan mencegah dahaga Maka dengan langkah cepat ia mendatangi sawah semangka pula Ia petik dua buah semangka dan buru-buru kembali untuk menjaga di samping Lengho Utoako Kukirakah sudah pulang, demikian tiba-tiba Lengho Utoako membuka matu dengan tersenyum Mengira aku pulang Gilin menegas heran Ya, bukankah suhu dan para sucimu sedang mencari kau? Mereka tentu sangat mengkhawatirkan dirimu Sebenarnya Gilin tak teringat akan soal itu Demi mendengar ucapan Lengho Utoako, ia menjadi gelisah juga Pikirnya, bila ketemu suhu besok, entah beliau akan marah padaku atau tidak siau sumo ai Sungguh aku sangat berterima kasih, kau yang telah menyelamatkan jiwaku Sekarang aku sudah tidak berhalangan lagi, kau boleh lekas pulang saja Kata Lengho Utoako pula Tidak, mana boleh ku tinggalkankah sendiri di tanah pegunungan sepi begini ujar Gilin Setiba di rumah lo susiok, diam-diam boleh kau beritakan kepada para suteku Dan tentu mereka akan datang kemari untuk menjaga diriku, kata Lengho Utoako Perasaan Gilin menjadi pedih Ia pikir kiranya Lengho Utoako ingin kedatangan sumo ai-nya Makanya aku diharapkan lekas pergi saja Tanpa merasa air matanya lantas bercucuran Lengho Utoako menjadi heran, tanyanya cepat Hi, Ken, kenapa kau menangis? Apakah kau takut akan dimarahi suhumu Gilin menggeleng-geleng? Ah, barangkali kau khawatir kepergok di Anperkong lagi? Jangan takut, selanjutnya dia pasti tidak berani merecoki kau lagi Bila melihat kau, tentu dia sendiri yang akan lari terbirit-birit, tapi kembali giling-geleng-geleng kepala Lengho Utoako menjadi bingung Tidak mengerti, katanya pula, baiklah, mungkin aku telah salah omong Biarlah aku minta maaf padamu saja, siow sumo ai, harap engkau jangan marah Perasaan Gilin merada lega mendengar ucapan yang halus itu Tapi lantas terpikir olehnya, rupanya dia sudah biasa merendah diri dan minta maaf kepada sumo ai-nya Maka sekarang sekenanya ia pun ucapkan padaku, mendadak ia menangis lebih sedih dan berkata sambil membanting kaki Aku, aku toh bukan sumo ai-mu, tapi lantas teringat olehnya sebagai seorang nikoh adalah tidak pantas mengomel dengan kata-kata demikian itu Seketika wajahnya menjadi merah dan lekas-lekas berpaling ke arah lain Sekilas Lengho Utoako melihat muka Gilin berubah merah dengan air matanya masih meleleh Dalam sekejap tampaknya menjadi mirip butiran bun yang belum kering di atas kelopak bunga mawar di musim semi Cantiknya sukar dilukiskan Untuk sejenak Lengho Utoako tertegun, ia merasa kecantikan Gilin ternyata tidak kalah daripada sumo ai-nya, si Leng Sian Katanya kemudian, usiamu jauh lebih muda daripadaku, sesama orang engkau gak tiampai kita dengan sendirinya kau adalah siow sumo ai Adakah sesuatu kesalahanku sehingga membuat kau marah, maukah kau katakan padaku kau tidak bersalah apa-apa, sahut Gilin? Ku tahu kau ingin aku lekas-lekas pergi dari sini agar tidak membuat muak padamu Supaya tidak membuat siow seperti pernah kau katakan asal melihat nikoh, bila berjudit tentu kalah, sampai di sini kembali ia menangis lagi Lengho Tiong menjadi geli sendiri, pikirnya, kiranya dia merasa tersinggung karena ucapanku yang tak pantas dicui Sian Lo itu Ya, untuk ini aku memang harus minta maaf, segera ia pun berkata Ya, memang mulutku tidaklah bersih sehingga apa yang ku katakan dicui Sian Lo tempoh hari telah menyindung kehormatan Hingsan Pei kalian Aku pantas dihajar, pantas dipukul lalu ia angkat tangan dan menampar pipinya sendiri beberapa kali Jangan, jangan kau tampar sendiri lagi, aku, aku tidak marah padamu, aku hanya khawatir, khawatir membuat sial padamu, cepat Gilin mencegah Tidak, harus dihajar adat seru Lengho Tiong dan Plak, kembali ia tampar pipi sendiri satu kali pula Sudahlah, Lengho Utoako, aku tidak, tidak marah lagi, kata Gilin gugup Kau menyatakan tidak marah lagi Lengho Utoong menegas Gilin manggut-manggut Tapi kau belum tertawa, terang kau masih marah, ujar Lengho Utoong Terpaksa Gilin tertawa Tapi mendadak teringat kepada nasibnya sendiri, hatinya menjadi pilu, tanpa merasa air matanya berlinang-linang lagi Cepat ia berpaling ke arah lain Melihat nikoh jelita itu masih menangis, mendadak Lengho Utoong menghela napas panjang Perlahan-lahan Gilin berhenti menangis, tanyanya dengan suara lirih Ken, kenapa engkau menghela napas diambiam Lengho Utoong geli? Ia pikir dasar nona cilik yang masih hijau sehingga gampang ditipu Biasanya dikala dia bermain dengan lengsian Bila Seng Sumo Ai mengambek dan tak mau guberis padanya Maka Lengho Utoong lantas mencari akal untuk memancing anak darah itu membuka suara Bila tetap tak digubris, ia lantas berdaya upaya dan berlagak sesuatu yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu Seng Sumo Ai Sehingga anak darah itu berbalik menanya lebih dulu padanya Selama hidup Gilin jarang bergaul dengan orang luar, tak pernah mengambek dan muring-muring Maka dengan gampang saja ia kena dipancing oleh Lengho Utoong Namun dengan sengaja Lengho Utoong menghela napas pula dan berpaling ke arah lain tanpa menjawab Apakah kau marah? Lengho Uto aku tanya Gilin pula Ah, tidak, aku tidak apa-apa, sahut Lengho Utoong Melihat sikap Lengho Utoong itu, Gilin menjadi gugup Ia tidak tahu bahwa Lengho Utoong hanya pura-pura saja dan di dalam perut pemuda itu sedang terpingkal-pingkal geli Segera Gilin bertanya pula, akulah yang salah sehingga kau memukuli dirimu sendiri Biarlah aku, aku membayar kembali pukulanmu itu Habis berkata mendadak ia pun menampar pipinya sendiri Waktu ia akan menampar pula, cepat Lengho Utoong bangun berduduk untuk memegang tangan Gilin Tapi sekali bergerak, seketika ia merintih kesakitan Ai, lekas berbaring, lekas Jangan sampai lukamu pecah lagi, kata Gilin dengan khawatir sambil membantu merebahkan Lengho Utoong Lalu ia menyesali dirinya sendiri Aku benar-benar sangat bodoh, berbuat segala apa selalu salah Apakah, apakah engkau masih kesakitan? Lengho Utoako tempat luka Lengho Utoong itu memang terasa sakit, jika keadaan biasa tentu dia takkan mengaku Sekarang mendadak timbul akalnya untuk memancing supaya Gilin yang menangis itu berubah menjadi tertawa Maka sengaja ia mengeringit kening sambil merintih-rintih pula beberapa kali Keruan Gilin menjadi khawatir Apakah sangat sakit tanyanya sambil merabah jidat pemuda itu? Ya, sakit sekali, sahut Lengho Utoong sambil pura-pura meringis Alangkah baiknya bila, bila Laksute juga berada di sini, ada apa? Dia punya obat tanya Gilin Ya, obatnya adalah dia punya mulut, sahut Lengho Utoong Dahulu bila aku terluka dan kesakitan, Lakkauji selalu menghibur aku dengan macam-macam lelucon yang menggelikan Dengan demikian aku lantas lupakan rasa sakit Sayang dia tidak berada di sini Oh, sakit, sungguh sakit sekali Gilin menjadi serba susah Selama berguru kepada Ting Yatsutai, tugas yang dilakukannya setiap hari adalah sembahyang dan membaca kitab, semadi dan menkodang Selamanya juga jarang mengobrol, jangankan lagi bergurau dan tertawa Sekarang Lioktai Yeu alias Lakkauji yang dikatakan pintar mendongeng dan melucu itu tidak berada di sini Bila dirinya yang harus melucu, wah, ini benar-benar mahasulit baginya Mendadak pikirannya tergerak, teringat sesuatu olehnya Segera ia berkata, Lengho Utoako, aku sih tidak bisa melucu Cuma aku pernah membaca suatu kitab yang isinya sangat menarik Nama kitab itu adalah Kitab Seratus Dongeng Di dalamnya banyak cerita-cerita yang lucu, baiklah, harap engkau menceritakan beberapa bagian yang lucu-lucu itu Pinta Lengho Utoako yang memang sengaja memancing agar nikoh jelita itu berbicara Untuk sejenak Gilin mengingat-ingat, lalu ia mulai bercerita dengan tersenyum Baiklah, lebih dulu aku akan bercerita tentang seorang gundul dan seorang petani Si gundul itu adalah pembawaan, sejak lahir kepalanya sudah kelimis, jadi bukan dicukur seperti kami dikala menjadi nikoh Entah urusan apa si gundul telah cocok dengan petani itu Dengan marah petani itu telah mengetok kepala gundul dengan paculnya sehingga berdarah Akan tetapi si gundul tidak melawan dan tidak menghindar, dia terima dipukul, bahkan tertawa malah Orang lain merasa heran dan tanya dia mengapa tertawa malah Si gundul menjawab, petani itu adalah orang tolol, kepalaku yang gundul ini disangkanya sepotong batu Maka ia menggunakan paculnya untuk mengetok batu Jika aku menghindar, bukankah akan membuat dia berubah menjadi pintar sampai disini Lengho Utoong telah bergelap tertawa Katanya, cerita bagus Si gundul itu benar-benar sangat pintar, biarpun dipukul mampus juga diatakan menghindar Melihat Lengho Utoong tertawa senang, segera gilim menyambung pula Sekarang akan ku ceritakan pula tentang seorang raja dan seorang tabib Watak raja itu tidak sabaran, dia mempunyai seorang putri kecil, tapi sangat ingin dibesarkan dengan cepat Maka telah dipanggilnya seorang tabib dan diperintahkan memberi suatu resep obat yang dapat membuat seng putri segera menjadi besar Tabib itu menyatakan ada obatnya, tapi untuk mengumpulkan bahan-bahan obat dan meraciknya diperlukan waktu yang lama Ia sanggup membawa seng putri ke rumah dan membesarkannya asalkan raja tidak mendesaknya agar resep obat itu harus lekas selesai Raja menerima baik usul itu Seng putri lantas dibawa pulang oleh si tabib dan setiap beberapa hari memberi laporan kepada raja bahwa obatnya sudah mulai dikumpulkan dan diracik Selang 12 tahun kemudian, tabib memberi lapor bahwa obat mukjizat sudah jadi dan hari ini juga sudah diminumkan kepada seng putri Segera seng putri dibawa menghadap raja Sungguh senang raja tak terkatakan ketika melihat putrinya yang tadinya masih bayi sekarang sudah sedemikian besarnya Ia memuji kepandayan tabib itu yang benar-benar telah melaksanakan tugasnya dengan baik Segera raja memberikan hadiah besar kepada seng tabib, kembali lengho utiong tertawa, katanya, kau bilang raja itu tidak sabaran, padahal dia sudah menunggu 12 tahun lamanya Bila aku menjadi tabib itu, cukup satu hari saja aku sudah dapat menjadikan putri bayi itu menjadi putri dewasa yang cantik jelita, dengan care bagaimana? Apakah engkau bisa menyulap? Tanya gilin dengan mata membelalak lebar Gampang sekali caranya, asalkan kau mau membantu, ujar lengho utiong Aku membantu gilin menegas Ya, segera aku membawa pulang putri bayi itu dan memanggil empat orang tukang menjahit Tukang menjahit Untuk apa gilin bertambah heran? Untuk menjahit pakaian secara kilat Akanku suruh mereka membuatkan pakaian bagus bagaimu Besoknya pagi-pagi dengan kopiah keputrian berhias mutiara, berbaju sulam yang baru, dengan sepatu berbingkai batu permata Lalu akanku bawa engkau menghadap raja Tentu raja akan sangat girang melihat putrinya yang cantik Laksana bidadari hanya dalam semalam saja sudah berubah sedemikian besarnya sesudah makan obat dari Tabib Sakti Lengho Utiong Saking gembiranya beliau tentu tidak periksa lagi apakah putrinya itu tulen atau palsu Dan pasti si Tabib Sakti Lengho Utiong akan diberi anugerah besar Gilin tertawa geli selesai Lengho Utiong bicara Saking gelinya ia sampai menungging dan memegangi perut sendiri Selang sejenak barulah dia dapat bicara Kau memang jauh lebih cerdik daripada Tabib dalam dongeng itu Cuma sayang, wajahku sedemikian, sedemikian jelek Sedikit pun tidak mirip seorang putri Jika kau dianggap jelek, maka di dunia ini tidak ada wanita cantik lagi Ujar Lengho Utiong Padahal sejak dulu sampai sekarang rasanya tiada seorang putri yang dapat membandingi kecantikanmu Sungguh aku mendadak ia merasa tidak pantas bicara demikian kepada seorang nikoh muda belia yang suci bersih itu Padahal mengajaknya bersendagurau saja sudah melanggar pantangan agama mereka Apalagi sekarang dirinya sembarangan omong Maka ia urung meneruskan, ia pura-pura menguap mengantuk Ah, engkau sudah lelah, Lengho Utoako, kata Gilim Silakan kau mengasuh saja, baiklah, kata Lengho Utiong Dongenganmu ternyata sangat manjur Sekarang lukaku tidak sakit lagi Karena maksud tujuannya membuat Gilim bicara dan tertawa sudah tercapai Maka ia lantas pejamkan matu dan mengumpulkan tenaga Saking isengnya menunggui Lengho Utiong Ditambah suasana yang sunyi dengan angin sayup-sayup Gilim menjadi lelah sendiri dan merasa mengantuk Akhirnya ia terpulas sambil berduduk Dalam mimpi ia merasa dirinya benar-benar telah memakai jubah putri raja yang mewah Dengan dituntun oleh seorang pemuda ganteng sebagai Lengho Utiong Mereka masuk ke sebuah istana yang besar dan megah Mendadak muncul seorang nikoh tua dengan pedang terhunus dan mata melotot merah Itulah suhunya, tingat sutai Saking takutnya cepat-cepat Gilim menarik lengan Lengho Utiong untuk melarikan diri Tapi tarikannya telah mengenai tempat kosong Seketika suasana menjadi gelap bulita dan dirinya terjatuh Saking kagetnya Gilim sampai berteriak-teriak Lengho Utuako tapi mendadak ia terjaga bangun dan ternyata hanya impian belaka Dilihatnya Lengho Utiong lagi memandang padanya dengan metel, terbelalak lebar Gilim jadi kikuk sendiri dengan wajah merah Kau bermimpi tanya Lengho Utiong Gilim merasa serba salah untuk menjawab Sekilas air muka Lengho Utiong tertampak sangat aneh Seperti sedang menahan rasa sakit Cepat ia tanya, apakah lukamu sangat kesakitannya? Rada-rada sakit sahut Lengho Utiong Namun suaranya kedengaran agak gemetar Selang sejenak keringat pun meremles di dahinya Terang sekali rasa sakitnya pasti tidak kepalang Tentu saja Gilim sangat khawatir Wah, bagaimana ini demikian ia menjadi kebuakan sendiri Ia mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap keringat Lengho Utiong Terasa dari pemuda itu sangat panas sebagai dibakar Dari suhunya, Gilim pernah mendengar bila seorang menjadi demam karena terluka senjata Maka keadaannya menjadi berbahaya Saking cemasnya tanpa merasa Gilim terus sembahyang dan berdoa Semula suaranya agak gemetar Tapi lambat laun perasaannya mulai tenang Sehingga suara sembahyangnya kedengaran sangat nyaring dan jelas Penuh kepercayaan Semula Lengho Utiong merasa geli melihat kelakuan Gilim itu Tapi sesudah mengikuti doa khutbah yang hirmat dan mohon Buddha memberi berkah baginya itu Mau tak mau ia menjadi terharu dan mengembeng air mata Sejak kecil Lengho Utiong sudah yatim piatu Walaupun suhu dan suboh sangat baik padanya Namun dia sendiri kelewat nakal Maka dia lebih sering dihajar daripada mendapatkan belayan kasih sayang Para sutenya menghormatinya karena dia adalah toa suheng Walaupun Leng Sian sangat baik padanya Tapi tidak begitu memerhatikan dia seperti Gilim sekarang ini Yang sudi menanggung segala penderitaan di dunia ini Asalkan dia selamat dan hidup bahagia Sifat Lengho Utiong sukalah bergurau Kecuali guru dan ibu gurunya Tidak ada orang lain lagi yang diindahkan olehnya Sekarang melihat Gilim bersembah yang sedemikian hirmat baginya Sungguh ia tidak tahu betapa terima kasihnya kepada nikoh jelita itu Suara sembahyang Gilim itu makin lama makin merdu dan enak didengar Lengho Utiong merasa terharu dan terhibur pula Tanpa merasa demamnya menjadi berkurang Akhirnya dia terpulas di tengah suara doa Gilim yang halus itu Jika suasana di tanah pegunungan itu aman tenteram Sebaliknya di rumah Lok Ching Hang di kota Heng San Di mana telah berkumpul berbagai jago silat dari berbagai aliran dan golongan Sedang terjadi pertarungan sengit Sesudah Gaput Kun menerima Lim Pengci sebagai muridnya Bersama anak muridnya mereka lantas menuju ke Heng San Ketika mendapat kabar, Lok Ching Hang terkejut dan bergirang pula Tak tersangka olehnya bahwa tokoh yang termaskur di dunia perselatan Sebagai kuncu kiam Gaput Kun itu juga berkunjung sendiri ke tempatnya Bersama Tian Bun Tojin, Ting Yat Sutai, Ih Jong Hai dan lain-lain Cepat ia menyambut keluar dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih Gaput Kun adalah seorang yang ramah tamah Dengan berseri-seri ia pun mengucapkan selamat kepada Lok Ching Hang Lalu seng tamu disilakan masuk ke dalam rumah Sebagai orang yang berdosa, diam-diam Ih Jong Hai merasa tidak enak Pikirnya, rasanya Lok Ching Hang takkan mendapat kehormatan sebesar ini Sehingga Ketua Hoa San Pei sudah berkunjung padanya Tentu kedatangannya ini ditujukan kepadaku Biarpun Ngo Gak Tiam Pei mereka berjumlah lebih banyak Tapi Jin Xia Pei kami juga bukan golongan yang gampang dihina Bila Gaput Kun berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Biarlah lebih dulu aku akan tanya dia Perbuatan macam apa muridnya yang bernama Lengho Utiong itu Masuk rumah pelacuran dan main perempuan Jika tiada persesuaian paham Kalau perlu biarlah main senjata saja Jika tiada persesuaian paham